Intro Terjadi kecelakaan di Jalan Dan Mogot pada tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak motor yang sedang parkir di pinggir jalan hingga merusak trotoar dan juga tiang listrik jalan. Pengamudi diduga mengantuk ketika berkendara hingga membuat motor korban tercebur saluran air. Jarak antara motor yang diparkirkan sekitar 4 meter dari selokan tersebut. Motor dan mobilnya sama-sama mengalami kerusakan parah dan beruntungnya tidak ada korban jiwa atas terjadinya kecelakaan ini. Saat ini korban dan pelaku masih dimintai keterangan di Satlanta Samsat Jakarta Barat. Soalnya kejadiannya itu tadi, itu tadi sopir, kita lagi keadaan santai di situ, lagi berhenti lah. Tiba-tiba ada suara mobil, suaranya sangat menyejukkan kita. Pas biar jauh dari kita posisinya, mobil itu datang tiba-tiba dengan keadaan kencang dan posisinya agak terbang dikit juga. Tiba-tiba kami tahu posisi mobil itu mau mendekat kami, kami menghindar. Akhirnya mobil itu menerjang motor yang ada di situ. Dan motor itu adalah motor saya. Tiba-tiba motor saya masuk ke got. Bahwa ceritanya kami lihat dari korelogisnya, itu mobil menabrak terotoar. Sebelum menabrak motor kami, mobil itu menabrak terotoar. Setelah terjadi kabrakan terotoar, itulah dia agak loncat. Loncat, arah ke tempat kami, terus menerjang motor itu. Dari Jakarta, Anang Pratama dan Dani Ababil, Triberata TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!